oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya apa kabar selamat pagi menjelaskan teman-teman semuanya hari ini kita kembali lagi hunting kemerangkatan di loket PO sang pendatang baru di lintasan sumbar Jabodetabek, Bandung yaitu Mior PT Mior Prima Abadi yang kembali lane perdana atau lane kedua Mior dari Padang ya sekaligus lane perdana dari Sago ya Sago Painan pesisir selatan hari ini nah seperti apa keseruan hunting kita pada video kali ini biar gak penasaran seperti apa yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like komen share and subscribe nya oke terima kasih selamat menonton ini kita lagi menunggu kedatangan armada Mior PT Mior Prima Abadi oke inilah dia suasana pada pagi hari ini di loket Mior PT Mior Prima Abadi yang ada di Jalan Bepas kilometer 6 Pisang Kota Padang dan inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Jabodetabek, Bandung untuk okupansi penumpang hari ini Mior di lane kedua atau lane perdana yang kasta terendah Mior yaitu dengan klasit 30 Lageris hari ini okupansi penumpangnya cukup rame ya dan untuk armada yang akan berangkat pada pagi hari ini kita belum tahu nih julukan apa nih oke lah kita tunggu aja kedatangan Mior PT Mior Prima Abadi yang infonya hari ini start dari Sago Painan Pesisir Selatan sebentar lagi busnya bakalan masuk nih ya kita tunggu aja ini dia armada yang kita tunggu-tunggu datang juga nih armada Mior PT Mior Prima Abadi dengan kelas paling rendah di Mior yaitu 30 seat Lageris yang datang dari Sago Painan Pesisir Selatan via Kota Padang ini dengan julukan Ngangini ya oke lah kita tunggu aja nih busnya parkir dan bersiap-siap untuk menaikan barang-barang penumpang dan para penumpang yang naik dari loket Mior Jalan Bypass Pisang Kota Padang untuk para penumpang udah ada ya di dalam kabin Mior dengan julukan Ngangini nanti kita coba lihat untuk okupansi penumpang Mior dari Sago Painan Pesisir Selatan oke lah kita tunggu aja nih para penumpangnya naik ke dalam kabin Ngangini oke setelah bus diparkirkan di loket Mior Padang ini kurunya langsung membantu para penumpang menaikkan barang ke dalam bagasi dan drivernya langsung mengurus surat jalan di dalam loket Mior Jalan Bypass Kota Padang ini ya oh ya untuk land perdana kemarin itu dua minggu yang lalu ya itu dengan kelas Dream Coats dengan julukan Velago ini merupakan land kedua sekaligus land perdana untuk kelas Mior yang paling rendahnya nih yaitu Platinum Classic 30 Legres nanti kita coba masuk ke dalam kabin Mior dengan julukan Ngangini Ngangini ini ya oh ya untuk Mior ini ada tiga kelas Dream Coats Sweat Combi dan juga Platinum kelas kalau Sweat Combi itu kelasnya Ultimate kelas ya sekarang kita coba masuk ke dalam kabin Mior 001 dengan julukan Ngangini ini dia penampakan dari kabin driver dan ini dia model dashboard dan disini ada seat 2 ya untuk penumpang CC dan tempat duduk kru oh ya untuk kabin driver dan kabin penumpang itu dipisah oleh skat untuk skat ini kaca ya sudah full kaca jadi pandangan ke depan tidak terhalang oleh apapun dan ini dia penampakan dari kabin penumpang Mior dengan kelas seat 30 legres oh ya untuk para penumpang ada 2 orang yang dari Sago Painan pesisir selatan yuk sekarang kita keluar lagi penumpangnya mau naik ke dalam jadi ada sedikit informasi untuk Mior sekarang sudah hadir di daerah Sago Painan pesisir selatan dengan tujuan ke Bandung jadi Sago Painan Pia Padang lalu terus ke Bandung untuk info lebih lanjut mengenai harga tiket dan lain-lainnya itu langsung saja tanyakan ke agen Mior yang ada di Padang Solok dan Jabodetabek Bandung silahkan ditanyakan saja berapa harga tiketnya dan lain-lain oke lah kita tunggu saja para penumpangnya naik ke dalam kabin Mior dengan julukan Ngan para penumpang yang naik dari Sago Painan pesisir selatan buat para calon penumpang yang ingin berpergian dari Sago dan sekitarnya itu sekarang Mior sudah hadir di Sago Painan pesisir selatan untuk info lebih lanjut langsung saja tanyakan ke agen Mior yang ada di Sago next time kalau ada kesempatan kita coba jalan-jalan saja ke Sago Painan pesisir selatan jalan-jalan tre pendek saja dari Sago menuju ke kota Padang kita cari kesempatan dulu oke lah kita tunggu keberangkatan Mior 001 dengan julukan Ngani seat 30 light grass jadi hari ini okupansi penumpang rame yang naik dari Padang sebagian para penumpang sudah mulai naik ke dalam kabin Mior dengan julukan Ngani dan sebentar lagi bus akan di berangkatkan menuju terminal Barisolo dan juga Jabodetabek Bandung jadi bus ini finish akhirnya infonya tadi dari driver Mior Ngani itu finish akhir di Bandung oh ya ini nanti bakalan singgah dulu di terminal Barisolo untuk mengambil penumpang yang lainnya jadi bukan hanya platinum kelas yang berangkat hari ini juga berangkat yang kelas ultimate kelas dan juga kelas paling tinggi di Mior yaitu di dream class dengan total seat 22 seat oke lah kita tunggu aja nih berangkatan Ngani sebentar lagi bus akan berangkat ini sun drivernya masih di dalam untuk surat jalan setelah selesai menaikan barang ban penumpang dan penumpang di loket Padang ini Mior dengan julukan Ngani berangkat meninggalkan loket Padang oke lah semoga selama sampai hujan buat Mior PT Mior Prima Abadi dengan julukan Ngani nah oke teman-teman semuanya sekian dulu ya hanting kita di loket Mior terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya tunggu video terbaru bye-bye selamat menikmati Terima kasih.